Ya, pemilsa memasuki masa PSBB transisi, Pemkot Bogor mulai mengizinkan sarana ibadah khususnya masjid dan gereja untuk kembali digunakan. Petugas Polresta Bogor melakukan kerja bakti untuk membersihkan masjid. Ratusan petugas Polresta mulai membersihkan seluruh bagian masjid di wilayah kota Bogor. Petugas juga memperbaiki garis batas social distancing sehingga jamaah tetap menjaga jarak. Pemkot Bogor juga memperbolehkan masjid dan sarana ibadah digunakan kembali khususnya masjid di perumahan. Sementara masjid di jalan lintasan belum boleh digunakan. Selanjutnya Kapolresta Bogor, Komber Henry Fusel, mengungkapkan aksi bersih-bersih tersebut dilakukan untuk menyambut PSBB transisi menuju tatanan normal baru di kota Bogor. Kita melaksanakan kerja bakti, khususnya kerja bakti bersih-bersih di mako, bersih-bersih di masjid atau tempat ibadah. Karena kita tahu selama program PSBB tempat ibadah ini jarang digunakan, sekarang di kota Bogor sudah masuk PSBB ke tahap 4 atau PSBB transisi untuk menyambut normal hidup baru di kota Bogor. Tapi dengan syarat sampai tanggal 4 Juni, kurva terpapar COVID-nya tetap melandai bahkan turun. Nah ini sudah berdasarkan penelitian dan berdasarkan penilai dari pemerintah bahwa kota Bogor ini termasuk zona kuning sekarang. Dengan ada zona kuning ini, 50% kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan. Ya dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan kontributor berita satu, Heru Yustanto dari Bogor, Jawa Barat. Ya Heru, nah ini bagaimana kondisi terkini di sana bisa dijelaskan pasca dibukanya sebagian tempat ibadah di kota Bogor. Baik, selamat siang Rolando dan para pemirsa. Saat ini saya sedang berada di depan Masjid Baitur Rikban, di mana di masjid ini menjadi proyek percontohan untuk masjid yang buka, namun dengan protokol kesehatan yang sangat baik sekali. Di mana para jamaah yang masuk harus menjalani tes suhu dengan pemeriksaan tes suhu dan di dalam juga dilakukan pemeriksaan mengenai suci tangan dan dilakukan secara baik sekali Rolando. Dan yang menarik sekali tadi dalam khutbah nanti Ustadz membahas khusus mengenai corona, di mana corona ini bukan saja pujian hidup kita dalam menghadapi masalah, tapi juga pujian bagi kebersamaan kita, di mana kita saling membantu sesama warga dan saling memperhatikan untuk selalu melakukan social distancing dan selalu memenuhi protokol kesehatan. Ya, lalu selanjutnya, Heru, terkait dengan protokol kesehatan pada tatanan new normal. Nah, ini bagaimana di sana? Mungkin bisa Anda jelaskan. Baik, untuk pelaksanaan new normal kali ini tetap melakukan seperti dalam PSBB, di mana jamaah juga di dalam masjid tidak berdesak-desakan. Artinya mereka selalu di dalam masjid dipasang garis batas di mana antara jamaah itu berjarak 1 meter, sehingga tidak saling bersentuhan dan tidak dipasang karpet, begitu Rolando. Ya, baik Heru. Lalu selain di tempat Anda melaporkan saat ini di masjid di sana, lalu kapan, ini kan rencana baru sebagian kan, baru sebagian tempat ibadah yang dibuka di sana. Nah, lalu kapan tempat ibadah lainnya akan dibuka nantinya di Bogor, seperti di gereja atau mungkin tempat ibadah yang lain? Baik, Rolando, saya tadi juga sempat berbincang dengan Kabak Humas Pemkot Bogor, di mana masjid-masjid yang dibuka untuk hari ini adalah masjid yang berada di perumahan-perumahan, khususnya yang sudah memasuki zona kuning. Artinya masjid-masjid di perumahan di mana hanya warga setempat dan warga jelas di situ saja. Artinya sehingga mereka sangat terawasi. Sementara untuk masjid-masjid yang berada di jalan besar, maupun di jalan lintasan di mana warga asing bebas luar masuk, itu belum bisa dilakukan. Dan untuk masjid-masjid seperti itu nanti akan dipantau terus, sehingga sesuai asesmen, suatu saat nanti juga akan dibuka untuk umum Rolando. Ya baik, terima kasih Heru atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa demikian tadi kontributor berita satu, Heru Yus Tantum melaporkan langsung dari kawasan Bogor, Jawa Barat.